Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam mini kelas pakar pada malam hari ini. Perkenalkan saya, Kintan Moderator mini kelas pada malam hari ini. Oke baik, sebelum kita memulai mini kelas pada malam hari ini, mari kita saksikan video sambutan dari CEO kami oleh Bapak Aditya Krisanto Gunawan melalui video singkat berikut ini. Terima kasih telah menonton! Cerita ini dimulai ketika memulai bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya di bidang fashion tutup, walaupun membutuhkan omset lebih dari 100 juta per bulannya. Kenapa? Karena saya memiliki teknik-teknik marketing, tapi saya tidak mengetahui sistem finance yang tepat. Belum lagi saya masih belum mengerti apa-apa tentang legal, perpajakan, maupun HRD. Yang terjadi adalah bisnis saya omsetnya besar, tetapi cash flow-nya mepet. Dan ini menimbulkan ketidakpercayaan antar dengan partner bisnis saya, yang dari awalnya tidak didasari dengan perjanjian hukum legal yang kuat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mengubarkan bisnisnya. Saya kesulitan untuk menemukan ilmu dan mentor yang dapat membantu saya untuk menjalankan bisnis-bisnis berikutnya agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Info-info sangat banyak di luar sana, di Youtube, di Google, maupun dari teman-teman. Tetapi saya tidak tahu harus mengikuti yang mana, karena banyak info yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Berbekal dari pengalaman saya, saya mendirikan pakar. Syarat menjadi pengajar di pakar adalah mereka harus mengalami dan mengerjakan langsung apa yang mereka ajarkan. Dan mereka juga harus menjadi salah satu yang terbaik di bilangnya. Seluruh workshop kami bersifat crash course, yang penuh dengan tips praktis yang langsung bisa Anda terapkan ke bisnis Anda. Dan yang paling penting, Anda akan mendapatkan mentor dan kenalan-kenalan baru yang dapat Anda konsultasikan ke depannya. Untuk mengetahui jadwal terbaru workshop-workshop pakar, silakan Anda bisa melihat di website kami, di pakar.co.id garis miring jadwal. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Please enjoy the workshop. Thank you for coming. Sebelum masuk ke dalam mini kelas pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak-Ibu perhatikan. Yang pertama, kolom chat digunakan apabila Bapak-Ibu ingin bertanya terkait hal-hal teknis. Kolom Q&A digunakan apabila Bapak-Ibu ingin bertanya seputar materi. Baik, saya ulang. Kolom Q&A digunakan apabila Bapak-Ibu ingin bertanya terkait materi. Sedangkan kolom chat digunakan apabila Bapak-Ibu ingin bertanya terkait hal-hal teknis. Untuk sesi Q&A pada malam hari ini akan ada di akhir sesi Sehingga semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Akan dijawab oleh pembicara kita di akhir sesi Tanpa perlu berlama-lama lagi Topik mini kelas pada malam hari ini adalah prosedur dan peraturan melakukan PHK Dengan pembicara kita Bapak Silvanus Selamat malam Bapak Silvanus Halo selamat malam Bapak Baik, bisa langsung dimulai Pak Sebentar, sebentar ya Ini ada galak-galaknya Tapi suara saya kedengeran ya Kedengeran Pak Kedengeran ya, sebentar-sebentar Sebentar ya Ini saya masih belum bisa start videonya nih Sebentar ya, sebentar-sebentar Harusnya sih Coba kembali Pak Ya Hai Selamat malam Sudah terlihat ya Halo Sudah jelas Pak Ya Oke, baik Kita mulai Ya, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di sesi pada malam hari ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Dan teman-teman yang berkenaan hadir untuk ikut sesi di mini kelasnya pakar ya Tentang prosedur PHK Sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Silvanus Hordianto atau biasa dipanggil Ivan Saya belajar HR baru 18 tahun dan masih belajar juga sampai saat ini Saya bekerja terakhir di perusahaan multinational company ya Sebelumnya juga di multinational company yang American base terus juga pernah di Japanese base dan yang terakhir itu di Australian base Dan yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sih prosedur melakukan PHK gitu ya Dan terkait dengan aturannya Nah pada saat saya membuat materi ini saya masih berpatokan pada aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 gitu Baru kemarin Kemarin kalau saya nggak salah saya sudah Akhirnya mendapatkan dokumen terkait dengan aturan teknis dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Jadi kan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah keluar Namun belum ada aturan pelaksanaannya seperti apa Nah kemarin itu saya baru dapat dokumennya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 Yang membahas tentang PKWT lalu jam kerja terus juga ada termasuk di dalamnya PHK Nah nanti saya akan juga berbagi layar ya untuk peraturan yang sudah saya terima tadi Jadi kita akan lihat langsung konten pasal-pasal yang terkait dengan PHK seperti apa Jadi biar lebih up to date gitu ya Nah terkait dengan pemutusan hubungan kerja sendiri Jadi kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 bunyinya begini yang ayat 1 Bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh Dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja Nah ini bahasanya di pasal 151 ayat 1 Sudah sangat jelas bahwa semua pihak terkait pengusaha, pekerja, pemerintah Dengan segala upaya harus mengusahakan jangan terjadi pemutusan hubungan kerja Nah di peraturan pemerintah yang baru aja keluar ini Di Februari 2001 ya Peraturan pemerintah nomor 35 Kalau saya tidak salah ini kita lihat saja langsung Itu ada di pasal 37 kalau saya tidak salah Nah ini dia Sama bunyinya pasal 37 ayat 1 Bahwa pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh dan pemerintah Harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja Sama ya bahasanya ya Kalau yang sebelumnya di pasal 151 Ini di pasal 37 Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 Ini Nah Apabila tidak bisa dihindari Ini kita lihat yang di ayat 2 nya Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari Maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja Diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh Dan atau serikat pekerja atau serikat buruh Di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja atau serikat buruh Jadi kalau memang sudah tidak bisa dihindari PHK nya harus terjadi Pengusaha atau perusahaan ini memberitahukan secara tertulis Ya Memberitahukan bahwa ini sudah tidak bisa dihindari akan terjadi PHK Nah Pemberitahuannya ini Ya Di ayat 3 nya kita lihat Pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat tertulis Ya Dan disampaikan secara sah dan patut Jadi tidak diam-diam Ditaruh di atas mejanya terus pergi Tidak gitu ya Nah oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja nya Paling lama Paling lama 14 hari kerja sebelum PHK nya terjadi Nih Ya Jadi 14 hari kerja 14 hari kerja Jadi Kalau 14 hari kerja Kalau hari kerjanya 5 hari seminggu Hampir 3 minggu ya berarti ya 3 minggu kalender gitu Nah Di ayat 4 Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam masa perusahaan Percobaan Nah ini yang 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 baru nih Sepertinya Ya Dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan masa percobaan Surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK terjadi Kalau pemahaman saya di undang-undang 13 itu gak ada Ini Jadi kalau di masa percobaan tuh gak ada Gak ada kejelasan apakah boleh diberhentikan atau enggak Kalau misalnya kita Ini ada pekerja PKWTT Ya Yang permanen Lalu diberikan masa percobaan Masa percobaan kan boleh dilakukan untuk PKWTT Paling lama 3 bulan Paling lama Boleh Boleh lebih cepat ya Namun mungkin di bulan pertama Itu kita udah gak serak mungkin Atau di bulan kedua gak serak Daripada nunggu lebih lama Mau diselesaikan saja Nah ini Di ayat 4 ada Caranya Harus diberitahukan Secara tertulis juga Paling lama 7 hari kerja 7 hari kerja Itu artinya Satu minggu lebih ya Kalau Satu minggunya 5 hari kerja Nah Di pasal 38 Ini 38 nya Dalam hal pekerja buru telah mendapatkan surat pemerintahuan dan tidak menolak PHK Pengusaha harus melaporkan PHK kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan Dan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaga kerjaan provinsi dan kabupaten atau kota Ke disnakers tempat Ya ke disnakers tempat Nah itu jadi Sudah oke Karyawannya sudah terima Lalu kita harus melaporkan bahwa Akan dilakukan PHK Akan dilakukan PHK Atas nama siapa Jabatannya apa Dan yang bersangkutan Sudah bersedia Lalu ada surat keterangannya bahwa yang bersangkutan Bersedia dan ada tanda tangannya Nah ini disampaikan Ke disnakers tempat Nah kita lihat lagi selanjutnya Pasal 39 Pekerja atau buru yang telah mendapatkan surat pemerintahan PHK Dan menyatakan menolak Ini kalau ditolak nih Dia nggak mau di PHK Harus membuat surat penolakan Disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemerintahuan Jadi kalau dia nggak terima Mau di PHK Dia menolak Lalu menyampaikan penolakannya Melalui apa Dengan tertulis Paling lama 7 hari kerja Kita lihat pasal 39 Ayat 2 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat Mengenai PHK Penyelesaian PHK Harus dilakukan melalui perundingan Bipartit Dua pihak Antara pengusaha Dengan pekerja Atau buru Dan atau Serikat pekerja Atau serikat buru Jadi memang Diupayakan Musyawarah dulu Prinsipnya itu Diupayakan musyawarah Diselesaikan kedua belah pihak dulu Lalu yang ayat ketiga Kita lihat Dalam hal perundingan Bipartit Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Yang ini Tidak mencapai kesepakatan Penyelesaian Pemutusan hubungan kerja Tahap berikutnya Dilakukan melalui Mekanisme Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ini Terkait dengan Aturan di Ini ya PHI Ya Nah Saya Akan kembali Ke slide Yang sudah saya siapkan Ya Jadi itu Bapak Ibu ya Dan rekan-rekan Semuanya bahwa Di aturan Yang baru Ini di peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Ada jelas tuh Bagaimana cara-caranya Sampai ketika Terjadi PHK Dan ada penolakan Setelah Bipartib Tidak bisa Dilakukan Ini Perundingan Melalui PHK Melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial Jadi melalui PPHI Ya Kita kembali Ke slide Nah Jadi Kalau kita Lihat Sebenarnya Alasan terminasi Itu apa saja sih Ini yang saya Coba Rangkum dari Undang-Undang Ketenangan Kerjaan 13 2003 Ya Yang pertama Ada pengunduran diri Lalu ada usia Pensiun Ada sakit Berkepanjangan Meninggal dunia Terlibat dalam Kasus hukum Efisiensi Lalu ada Pekerja mangkir Terus-menerus Ada pekerja Dianggap tidak Cakep dalam Bekerja Lalu kontrak Selesai Ya perjanjiannya Selesai Ini untuk Yang PKWT Lalu pekerja Melakukan pelanggaran Perusahaan Merger Lalu perusahaan Merugi Perusahaan Bangkrut Perusahaan Tutup Ini beberapa Alasan Kenapa Dilakukan Terminasi Dan dari Semua ini Dari Membayarkan Pesangon Dan uang Penghargaan Masa kerja Ya Kayak pengunduran Diri Tidak ada Hak pesangon Ya Lalu kalau Terlibat Dalam kasus Hukum Ini juga Ada Ada kompensasi Yang diberikan Kepada keluarga Gitu Ya Kalau dia pidana Nah terus Kalau pekerja Mangkir terus-menerus Ini kan dianggap Mengundurkan diri Tidak berhak Atas Pembayaran Pesangon Pekerja Tidak cakep Dalam bekerja Misalnya Dia diberikan Target tertentu Tapi setelah Beberapa kali Tidak berhasil Meskipun Sudah diberikan Coaching Counseling Pelatihan Intinya pekerja tersebut Juga sudah dibina Untuk bisa berhasil Namun Setelah beberapa kali Yang dibuktikan Nah ini dia Kuncinya Harus dibuktikan Dengan dokumentasi Yang jelas Itu ada tertulisnya Bahwa kalau sudah pernah Dilatih Mana buktinya Kalau sudah pernah Dilakukan coaching Mana buktinya Dan apa yang sudah Dilakukan Ya kapan Itu harus jelas Sebelum akhirnya Kita mengambil keputusan Untuk Memberhentikan Pekerja tersebut Kontrak selesai Ini Untuk yang PKWT Tidak ada Pembayaran pesangon Tapi Nah Di Undang-Undang Cita Kerja Ini Dan di peraturan Peraturan Pemerintah yang Baru ini Yang tadi Kita lihat Untuk PKWT Setelah selesai Mereka Mendapatkan Kompensasi Kalau yang di Undang-Undang Ketanai Kerjaan 2013 2003 Kalau sudah selesai Ya sudah Tidak ada pembayaran Apa-apa Nah di Peraturan Peraturan Pemerintah yang Baru Yang nomor 35 Tahun 2021 PKWT Kalau sudah selesai Durasinya Mereka Berhak Atas pembayaran Kompensasi Bentuknya Bagaimana Besarannya Berapa Nanti kita Lihat lagi Di Peraturan Pemerintah Nah Kalau untuk Melakukan Pelanggaran Ini juga Bergantung Dari Apa yang Kita Syarat Dan Kondisikan Di Perusahaan Kita Kan Tidak Mungkin Ketika Misalnya Ada Orang Ada Pekerja Kita Yang Melakukan Katakanlah Yang kita Anggap Pelanggaran Berat Lalu Mereka Kita Berhentikan Dan Mendapatkan Pesangon Itu Kayaknya Kurang masuk Akal Nah Ini yang Kemudian Bisa kita Atur Dengan Lebih Detil Di Peraturan Perusahaan Kita Atau Di Perjanjian Kerja Kita Kalau Untuk Yang Merger Lalu Merugi Bangkrut Tutup Ini Ada Pembayarannya Besarannya Berapa Yang Sebelumnya Ada Kalau Yang Efisiensi Alasan Efisiensi Bisa Dua Kali Kalau Yang Sekarang Yang Maksimalnya Bahkan Yang Untuk Usia Pensiun Kalau Dulu Kan 2N Plus 1 Rumusnya Jadi Dua Kali Pesangon Satu Kali Masa Satu Kali Uang Penghargaan Masa Kerja Untuk Yang Baru Maksimalnya Adalah 1,75 Jadi Nggak Sampai Dua Kali Nanti Kita Lihat Detilnya Seperti Apa Bunyi Di Pasal Peraturan Pemerintahnya Nah Ini Adalah Bagi Pekerja Yang Berhak Atas Pembayaran Ini Ini Saya Sadur Dari Pasal 156 Ayat 2 Dan Ayat 3 Sepertinya Di Peraturan Yang Baru Di Peraturan Aturan Teknisnya Aturan Pelaksanaannya Undang-Undang Cipta Kerja Tidak Ada Perubahan Atas Ini Nah Namun Yang Ada Perubahan Adalah Kalau Ini Kan Yang Di Ayat 3 Ada Hak Atas Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gugur Lalu Ada Biaya Atau Ongkos Pindah Untuk Karyawan Dan Keluarganya Ke Kota Tempat Kerja Yang Baru Jadi Kalau Misalnya Dia Point of Hire Sebenarnya Di Jakarta Tapi Ditempatkan Oleh Perusahaan Di Projek Yang Ada Di Kalimantan Misalnya Nah Biaya Dia Dari Kalimantan Ke Jakarta Itu Harus Ditanggung Diganti Oleh Perusahaan Lalu Ada Penggantian Perumahan Kesehatan 15% Dari Uang Pesangon Dan UPMK Dan Hal-hal Lain Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Kalau Kita Ada Serikat Pekerja Yang Baru Di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Yang Ini Hilang Yang Penggantian Perumahan Kesehatan Ini Hilang Tidak Ada Lagi Jadi Cuma Ada Hak Atas Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gugur Ini Diuangkan Atau Silahkan Karyawannya Ambil Cuti Lalu 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 Ada Biaya Atau Ongkos Pindah Untuk Karyawan Dan Keluarganya Ke Kota Atau Tempat Kerja Yang Baru Dan Hal-hal Lain Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Yang Bagian Ininya Hilang Nanti Kita Lihat Secara Langsung Selanjutnya Untuk Prosedur PHK Tadi Kita Udah Lihat Prosedurnya Jadi Kita Informasikan Dulu Kepada Karyawannya Mau Dilakukan PHK Kalau Karyawannya Oke Baru Kita Laporkan Kepada Dinas Terkait Dan Sepertinya Tidak Menunggu Pengadilan Hubungan Apa Keputusan Dari Pengadilan Hubungan Industrial Kalau Si Pekerjanya Tidak Mau Di PHK Artinya Menolak Baru Kemudian Dilakukan Bipartit Bipartit Yang Tidak Selesai Dilakukan PPHI Sampai Kemudian Ada Keputusan Dari Pengadilan Hubungan Industrial Baru Bisa Dilakukan PHK Itu Kalau Disetujui Jadi Kira-kira Prosesnya Begini Yang Pertama Musyawara Bipartit Dulu Lalu Mediasi Dengan Bisnager Tadi Dengan Otoritas Kalau Misalnya Bipartit Tidak Sukses Kalau Ini Masih Tidak Beres Juga Baru Masuk Ke PHI Sampai Sudah Sudah Ada Keputusan Baru Dibuat Kesepakatan Bersama Bahwa Ya Boleh Dapat PHK Dan Perusahaan Membayarkan Membayarkan Pesangon Misalnya Sebesar Sekian 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 Dan Hak Lainnya Lalu Karyawan Akan Mendapatkan Sesuatu Mendapatkan Hak Haknya Sesuai Dengan Perjanjian Yang Sudah Disipakati Ini Dan Tetap Melakukan Hak Haknya Sampai Ini Terjadi Dan Selama Proses Ini Masih Berlangsung Hak Pekerja Tetap Harus Dilakukan Jadi Gajinya Tetap Harus Dilakukan Dan Termasuk Si Karyawannya Juga Tetap Wajib Melakukan Pekerjaannya Namun Biasanya Yang Terjadi Adalah Karyawannya Discourse Dulu Jadi Karena Lagi Proses Ini Discourse Biar Enggak Karena Gini Ada Ada Kekhawatiran Dari Perusahaan Nanti Karyawannya Bikin Sesuatu Yang Kemudian Ada Potensi Kerugian Baik Material Dan Imaterial Dari Perusahaannya Begitu Nah Ini Prosedur PHK Seperti Ini Kita Coba Perhatikan Lagi Sebelum Masuk Kepertanyaan Saya Mau Kasih Lihat Aturan Yang Tadi Itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Nah Ini Hak Akibat PHK Pasal 40 Untuk Pembayaran Pesangon Ini Kalau Di Sebelumnya 156 Ayat 2 Disini Pasal 40 Ayat 2 Bunyinya Saya sudah Lihat Sama Bunyinya Sama Tidak Ada Perbedaan Ya Lalu Uang Penghargaan Masa Kerja Juga Sama Dimulai Dari 3 Tahun Atau Lebih Jadi Kalau Di Bawah 3 Tahun Enggak Dapat Uang Penghargaan Masa Kerja Nah Masa Nah Ini Yang Menarik Masa Kerja 21 Tahun Atau Lebih Tapi Kurang Dari 24 Ini Dapat 8 Kalau Masa Kerjanya 24 Tahun Atau Lebih 10 Kali Kita Coba Lihat Yang Yang Tadi Yang Dari Pasal 156 Ayat 3 Ayat 2 Ini 9 Kali Cuman Maksimalnya Untuk Pesangon Tapi Kalau Uang Penghargaan Masa Kerjanya Iya 10 Bulan 10 Kali Iya 10 Bulan Kalau Masa Kerjanya Di atas 24 Tahun Uang Penggantian Hak Ini yang Tadi Saya Sampaikan Cuman Ada Tiga Jadi Cuti Tahunan Yang Belum Diambil Dan Belum Gogur Biaya Atau Ongkos Pulang Untuk Pekerja Atau Buruh Dan Keluarganya Ketempat Dimana Pekerja Atau Buruh Diterima Bekerja Dan Hal-hal Lain Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Yang 15% Tadi Itu Hilang Ongkos Perumahan Dan Kesehatan Tadi Hilang Udah Nggak Ada Lagi Terus Nah Ini Kalau Alasan PHK Alasan PHK Ada Merger Peleburan Pemirsaan Perubahan Ini Misalnya Dan Pekerja Tidak Bersedia Kalau Pekerja Tidak Bersedia Pesanggonnya Satu Kali Pasal 40 Ayat 2 Yang Tadi Itu Dan Satu Kali Uang Penghargaan Masa Kerja Ini Kalau Ada Perusahaan Merger Atau Melebur Atau Misah Tapi Pekerjanya Nggak Mau Lanjut Kira-kira Begitu Dia Dibayakan Pesanggon Satu Kali Lalu Dibayakan UPMK Satu Kali Sama Ini Yang Ayat Empat Nya Ini Yang Tiga Ini Nah Lalu Kalau Untuk Yang Alasan Ada Pengambil Alihan Perusahaan Pengusaha Melakukan PHK Terhadap Pekerja Karena Alasan Pengambil Alihan Perusahaan Maka Pekerja Berhak Atas Pesanggonnya Satu Kali UPMK Satu Kali Nah Lalu Kalau Misalnya Pengambil Alihan Tadi Mengakibatkan Terjadinya Perubahan Syarat Kerja Dan Pekerja Nggak Mau Nah Ini Pekerjanya Nggak Mau Pesanggonnya Dibayarnya Cuman Setengah 0,5 Ya Tapi Untuk Uang Penghargaan Masa Kerjanya Satu Kali Terus Juga Kalau PHK Nya Alasan Perusahaan Melakukan Efisiensi Nah Ini Efisiensi Maka Tapi Efisiensinya Disebabkan oleh Perusahaan Mengalami Kerugian Hak Pesanggonnya Juga Cuman Setengah Setengah Kali Ini Pesanggon Ya Pesanggonnya Setengah Tapi Satu Kali UPMK Uang Penghargaan Masa Kerja Yang Penggantian Haknya Sesuai Sama Kalau Alasannya Efisiensi Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Kalau Tadi Efisiensi Sudah Rugi Ini Efisiensi Untuk Mencegah Kerugian Pesanggonnya Satu Kali Lalu Ininya Juga Satu Kali UPMK Terjadinya Seandainya Alasannya Adalah Perusahaan Merugi Secara Terus Menerus Selama Dua Tahun Atau Mengalami Kerugian Tidak Secara Terus Menerus Selama Dua Tahun Jadi Secara Terus Menerus Dua Tahun Atau Tidak Secara Terus Menerus Selama Dua Tahun Maka Pekerjanya Berhak Atas Setengah Pesanggon 0,5 Dan Satu Kali Uang Penghargaan Masa Kerja Yang Penggantian Haknya Sama Jadi Prinsipnya Uang Penggantian Hak Selalu Dapat Tapi Ada yang Hilang 15% Ada lagi Kalau Alasannya Tutup Disebabkan Bukan Mengalami Kerugian Tutup Tapi Bukan Kerugian Pesanggon Satu Kali Uang Penghargaan Masa Kerjanya Satu Kali Penggantian Haknya Sama Lalu Ada lagi Alasan Perusahaan Tutup Disebabkan Keadaan Memaksa False Major Maka Pekerjanya Dapat Setengah Pesanggon Satu Kali UPMK Dan Uang Penggantian Hak Untuk Nah Ini dia Alasannya False Major Yang Tidak Mengakibatkan Perusahaan Tutup Alasannya False Major Tapi Masih Tetap Ada Dia Dapatnya 0,75 0,75 Dari Pesanggon Untuk Pembayaran Pesanggonnya Satu Kali UPMK Uang Penghargaan Masa Kerja Yang Uang Penggantian Haknya Selalu Ngikut Nah Ini ada Lagi Karena Karena Alasan Perusahaan Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Yang Disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian Maka Pekerja Dapatnya Setengah Pesanggon Jadi Perusahaannya Punya Utang Lalu Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditor Nah Ini PHK Setengah Jadi Lebih Kecil Pengusaha Juga Dapat Melakukan PHK Terhadap Pekerja Alasan Perusahaan Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bukan Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Jadi Perusahaannya Lagi Tidak Merugi Tapi Perusahaan Sedang Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Mereka Mau PHK Pekerjanya Dapat Pesangonnya Satu kali Satu kali Ketentuannya Bukan Satu kali Gaji Maksudnya Sini Satu kali Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Yang tadi Kalau Sekian Tahun Sampai Sekian Tahun Dapatnya Berapa Sekian Tahun Sampai Sekian Tahun Dapatnya Berapa Nah Untuk Yang Uang Penghargaan Masa Kerja Sebesar Satu kali Ketentuan Pasal 40 Ayat 3 Ini Sama Semuanya Yang Yang C Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Perusahaan Pilot Nah Ini Dinyatakan Pilot Ya Sudah Ada Dokumennya Bahwa Perusahaan Ini Dinyatakan Pilot Maka Pembayaran Pesangonnya Setengah 0,5 Kali Ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Yang Ininya Satu kali Yang Ininya Sama Jadi Yang Sering Berbeda Adalah Di Poin Di Pembayaran Pesangonnya Ya Nah Ini Ada Lagi Adanya Permohonan PHK Yang Diajukan Oleh Pekerja Jadi Pekerjanya Yang Mengajukan Saya Mau Di PHK Bukan Mengundurkan Diri Dia Mau Di PHK Beda Kalau Mengundurkan Diri Beda Beda Kasus Ini Adalah Pekerjanya Minta Di PHK Minta Di PHK Karena Pengusaha Melakukan Perbuatan Yang Dimaksud Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36 Huruf G Kita Lihat Pasal 36 Huruf G Pasal 36 Huruf G Apa Nah Ini Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Diajukan Oleh Pekerja Atau Buru Dengan Alasan Pengusaha Melakukan Perbuatan Sebagai Berikut Menganiaya Menghina Secara Kasar Atau Mengancam Pekerja Memujuk Dan Atau Menyuruh Pekerja Untuk Melakukan Perbuatan Yang Berkentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Tidak Membayar Upah Tepat Waktu Yang Telah Ditentukan Selama Tiga Bulan Berturut Turut Atau Lebih Meskipun Pengusaha Membayar Upah Secara Tepat Waktu Sesudah Itu Nah Lalu Ada Lagi Tidak Melakukan Kewajiban Yang Telah Dijanjikan Kepada Pekerja Memerintahkan Pekerja Atau Buruh Untuk Melaksanakan Pekerjaan Di Luar Yang Diperjanjikan Memberikan Pekerjaan Yang Membahayakan Jiwa Keselamatan Kesehatan Dan Kesehatan Pekerja Buruh Sedangkan Pekerjaan Tersebut Tidak Dicantumkan Dalam Perjanjian Kerja Hati-hati Buat Perusahaan Ketika Hal ini Terjadi Dan Pekerja Punya Bukti-buktinya Mereka Punya Hak Untuk Minta Di PHK Lalu Mendapatkan Hak Pembayaran Pesangon Nah Ya Jadi Harus Harus Ini Harus Kita Perhatikan Itu Dengan Baik Jadi Jangan Sampai Hal-hal Yang Tadi Terjadi Ya Jadi Mereka Akan Dapat Satu Kali Pesangon Satu Kali Ketentuan Pesal 40 Ayat 2 Dan UPMK Nya Juga Satu Kali Ya Lalu Ada Lagi Alasan Adanya Putusan Lembaga Penyelesaian Persesiaan Hubungan Industrial Itu Yang Tadi Ya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36 Ayat G Eh Huruf G Huruf G Yang Tadi Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Bekerja Nah Ini Juga Dapat Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 Ya Lalu Uang Pisa Yang Bersarnya Diatur Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Kalau Mengundurkan Diri Cuma Dapat Uang Penggantian Hak Ya Uang Uang Pisah Yang Besar Diatur Di Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Di PKB Ini Kalau Mengundurkan Diri Dia Tidak Dapat Sangon Ya Tapi Ada Uang Penggantian Hak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Jadi Tidak Ada Uang Penghargaan Masa Kerja Ya Pekerja Atau Buruh Yang Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri Ini Resign Dan Memenuhi Syarat Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 36 Huruf I Berhak Atas Ini Jadi Kalau Yang Sebelumnya Mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja Yang Ini Tidak Ada Lagi Jadi Hanya Mendapatkan Uang Penggantian Hak Sesuai Ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Lalu Uang Pisah Yang Besarannya Diatur Dalam Perjanjian Kerja Nah Ini Artinya Diberikan Keleluasaan Bagi Perusahaan Untuk Mengatur Berapa Besaran Uang Pisah Yang Diberikan Ini Kalau Yang Mangkir Yang Mangkir Lalu Sudah Dilakukan Pemanggilan Mereka Hanya Mendapatkan Uang Penggantian Hak Sesuai Ketentuan Pasal Jadi Dianggap Mengundurkan Diri Sama Ini Dapatnya Sama Mengundurkan Diri Lalu Alasan Melakukan Pelanggaran Nah Nah Ini Pengusaha Dapat Melakukan PHK Karena Alasan Pekerja Melakukan Pelanggaran Ketentuan Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Dan Sebelumnya Telah Diberikan Suat Peringatan Pertama Kedua Dan Ketiga Secara Berturut Maka Pekerja Berhak Atas Ini Pesanggonnya Setengah Pesanggonnya Setengah Uang Penghargaan Masa Kerjanya Satu Kali Uang Penggantian Hak Sesuai Ketentuan Pasal 40 Ayat 4 Namun Begini Kalau Memang Kalau Memang Pelanggaran Yang Dilakukan Itu Fatal Menurut Perusahaan Bisa Saja Sebenarnya Ditulis Dalam Peraturan Perusahaannya Bahwa Ketika Pekerja Dengan Sah Dan Terbukti Melakukan Hal-hal Yang Disebutkan Berikut Sebagai Berikut Misalnya Dijelasin Itu Semuanya 1 2 3 4 Dan Ini Termasuk Pelanggaran Yang Sangat Berat Maka Pekerja Tersebut Diberhentikan Dengan Tidak Terhormat Atau Dianggap Mengundurkan Diri Itu Saran Saya Bisa Dimasukkan Di dalam Peraturan Perusahaan Nanti Coba Kita Lihat Begitu Diperiksa Di Pihak Otoritas Di Snacker Itu Disetujui Atau Tidak Tapi Kalau Pengalaman Sayang Sebelum-sebelumnya Itu Bisa Dilakukan Ya Yaitu Dengan Pertimbangan Kalau Mereka Melakukan Misalnya Kok Dia Mencuri Kok Mencuri Lalu Mendapatkan Ini Kalau Terbukti Mencuri Terbukti Korupsi Selain Diberhentikan Dengan Tidak Terhormat Tidak Terhormat Nanti Disuar Keterangan Kerjanya Ada Diberhentikan Dengan Tidak Terhormat Lalu Kalau Memang Terbukti Bahwa Dia Melakukan Tindak Kriminal Juga Akan Diproses Ke Pihak Yang Berwajib Nah Ini Ini Ada Ayat Duanya Pengusaha Dapat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Karena Alasan Pekerja Melakukan Pelanggaran Bersifat Mendesak Nah Ini Yang Barusan Saya Bilang Ya Ini Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Maka Dia Cuma Dapat Penggantian Pasal 40 Ayat 4 Nya Aja Nah Uang Pisahnya Silahkan Diatur Sesuai Dengan Peraturan Perusahaan Tadi Ya Ini Perusahaan Diberikan Keluasaan Tapi Tidak Ada Pembayaran Pesangon Tidak Ada Ya Pengusaha Dapat Melakukan PHK Sebagaimana Maksud Ayat 2 Tanpa Pemberitahuan Nah Tanpa Pemberitahuan Ini Yang Ayat 2 Ini Kalau Kalau Memang Dia Alasannya Ini Tidak Perlu Diberitahuin Diberitahukan Ya Yang Tadi kan Harus Dikasih Tahu Dulu Kuncinya Ini Melakukan Tindak Pidana Maka Pengusaha Tidak Wajib Membayar Upah Ya Tapi Wajib Memberikan Bantuan Kepada Keluarganya Nah Untuk Satu Orang Tanggungan 25% Dari Gajinya Dia Kalau Punya Dua Orang 35% Kalau Punya Tiga Orang Tanggungan 45% Kalau Punya Empat Orang Atau Lebih 50% Bantuan Sebagaimana Dimasuk Pada Ayat Satu Diberikan Untuk Paling Lama 6 Bulan Terhitung Sejak Hari Pertama Pekerja Atau Buru Ditahan Oleh Pihak Yang Berwajib Nah Kalau Misalnya Nanti Dia Kemudian Di PHK Ya Dia Berhak Atas Penggantian Hak Saja Dan Uang Pisah Yang Besarannya Diatur Dalam Perjanjian Kerja Peratuan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama Ini Alasan Pekerja Tidak Dapat Melakukan Pekerjaannya Selama 6 Bulan Akibat Ditahan Pihak Berwajib Karena Diduga Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 36 Huruf L Yang Tidak Menyebabkan Kerugian Perusahaan Maka Pekerja Atau Buru Berhak Atas UPMK Saja Tidak Ada Pesangon UPMK Saja Dan Uang Penggantian Hak Nah Ini Semuanya Sudah Diatur Di Sini Bapak Ibu Terkait Dengan Apa Saja Yang Menjadi Hak Para Pekerja 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 Di PHK Saya Sangat Menyarankan Bapak Ibu Juga Mempelajari Dengan Baik Dokumen Ini Ini Banyak Yang Harus Di Apa Di Pelajari Biar Kita Juga Bisa Memahami Dengan Baik Sehingga Ketika Terjadi Situasi Yang Seperti Ini Kita Bisa Segera Memprosesnya Dengan Sesuai Begitu Ya Nah Silahkan Kalau misalnya Ada yang ingin Ditanyakan Bapak Ibu Saya Buka Sekarang Monggo Oh Ini Ada Pertanyaan Nanti Boleh Share Tabel Beda Aturan Lama Dan Yang Barukah Biar Lebih Gampang Melihatnya Saya Enggak Punya Saya Belum Punya Apa Yang Berubah Apa Yang Enggak Tapi Kalau Enggak Masalah Kalau Kita Googling Itu Ketemu Apa Yang Terjadi Perubahan Kalau Saya Sediri Saya Belum Punya Saya Belum Punya Jadi Nanti Saya Penasaran Saya Pernah Ikut Sosialisasinya Yang Dibawakan Langsung Oleh Pak Luhut Waktu Itu Cuman Memang Perbandingannya Tidak Terlalu Ini Tidak Terlalu Hanya Hal-Hal Yang Terkait Dengan PHK Sebenarnya Jam Kerja Untuk Yang Paru Waktu Lalu PKWT Ada Yang Berubah Tadi Karena Ada Pembayaran Kompensasi Nanti Saya Juga Pengen Cari Perbedaannya Dan Ini kan Aturan Teknisnya Baru Keluar Beberapa Hari Yang Lalu Saya Dapat Dokumen Jadi Memang Belum Go Through Semuanya Ini Ada Pertanyaan Lagi Apabila Seorang Karyawan Yang Awalnya PKWT PKWT Ke Satu Tiga Bulan PKWT Kedua Satu Tahun Kemudian Dilanjut Ke PKWTT Ketika Ada PHK Maka Perhitungan Masa kerjanya Dihitung Sejak Karyawan Masih PKWT Atau Sejak PKWTT Jika Pada Saat PKWT Yang Kedua Selesai Dan Langsung Ke PKWTT Tidak Ada Masa Jeda Enggak Berhenti Dulu Lalu Kemudian Dia Direkrut Lagi Itu Masa Kerjanya Dihitung Dari Kontrak Yang Pertama Dari PKWT Satu Jadi Dari Situ Kecuali Kalau Setelah PKWT Selesai Dia Berhenti Dulu Lalu Kemudian Hari Dia Dikaryakan Lagi Langsung PKWT Lalu Kemudian Dia Di PHK Nah Masa kerjanya Dihitung Dari PKWTT Gitu Ya Kalau Enggak Prinsipnya Kalau Enggak Ada Jedah Dihitung Dari Awal Sebelumnya Terima kasih Sama-sama Saya Ada Pertanyaan Untuk Penggantian Pasal 40 Apakah Termasuk Karyawan Satus PKWT Dan Jika Ada Apakah Ada Versi Bahasa Inggris Begini Yang Berhak Atas Pembayaran Pesengen Pesangon Itu Cuman PKWTT Kalau PKWT Tidak Ada Pembayaran Pesangon Dia Kalau Sudah Selesai Menurut Peraturan Yang Baru Dia Mendapatkan Hak Kompensasi Oh iya Mumpung ingat Saya mau kasih lihat Hak kompensasinya Itu Besarannya Bagaimana Cara Berhitungnya Ada Jadi Bergantung Durasi Kerjanya Juga Ternyata Kita Coba Lihat Sebentar Pembayaran PKWT PKWT Sebentar Ya Ini Ini Soalnya Saya Bacanya Masih Sekilas Sekilas Jadi Soalnya Baru Dapat Dokumennya Kemarin Kalau Saya Enggak Salah Kemarin Nah Ini Dia Besaran Uang Kompensasi Diberikan Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Di Undang Cipta Kerjanya Belum Ada Aturan Teknis Ini Bahwa PKWT Selama 12 Bulan Secara Terus Menerus Diberikan Sebesar Satu Bulan Upah Kalau PKWT 12 Bulan Secara Terus Menerus Kalau PKWT Satu Bulan Atau Lebih Tapi Kurang Dari 12 Bulan Dihitung Secara Proporsional Dengan Perhitungan Masa Kerja Dikali Satu Bulan Upah Dibagi 12 Sama Kayak Ngitung THR Yang Pro Rata PKWT Selama Lebih Dari 12 Bulan Dihitung Secara Proporsional Dengan Perhitungan Masa Kerja Kali Satu Bulan Upah Dibagi 12 Jadi Kalau 12 Bulan Dia Satu Kali Gaji Kalau Kurang Dari 12 Bulan Jadi Masa Kerjanya Dihitung Sesuai Dengan Jumlah Bulannya Dikali Satu Bulan Dibagi 12 Satu Bulan Gaji Sudah Ada Teknisnya Ini Yang Ditunggu Tunggu Sama Orang Orang Kompensasi Atas Pembayaran PKWT Kalau PKWT Sudah Selesai Ini Ada Keterangannya Lagi Di Ayat 2 Upah Seperti Ayat 1 Yang Digunakan Sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Kompensasi Terdiri Atas Upah Pokok Dan Tunjangan Tetap Sama Seperti Dasar Perhitungan Pembayaran BPJAM Sostek BPJS Kesehatan Dan Pembayaran THR Komponennya Sama Upah Pokok Dan Tunjangan Tetap Dalam Hal Upah Pokok Dalam Hal Upah Di Perusahaan Tidak Menggunakan Komponen Upah Pokok Dan Tunjangan Tetap Maka Dasar Perhitungan Pembayaran Uang Kompensasi Yaitu Upah Tanpa Tunjangan Jadi Upah Pokok Yang Dianggap Itu Yang Dibayarkan Dalam Hal Upah Perusahaan Terdiri Atas Upah Pokok Dan Tunjangan Tidak Tetap Maka Dasar Perhitungannya Uang Kompensasi Yaitu Upah Pokok Saja Karena Tunjangan Tidak Tetap Tidak Dianggap Sebagai Penghasilan Tetap Semoga Jelas Dalam Hal PKWT Berdasarkan Selesainya Suatu Pekerjaan Lebih Cepat Penyelesaian Dari Lamanya Waktu Ini Perjanjikan Dalam PKWT Maka Uang Kompensasi Dihitung Kalau Di undang-undang Sebelumnya Kalau Misalnya Dia dikontrak 12 bulan Projek Ada 12 bulan Lalu Ternyata Projeknya Sudah Selesai Di bulan Ke 10 Kalau Di Aturan Sebelumnya Itu Dia Mendapatkan Sisa Nilai Kontraknya Yang 2 bulan Sisa Nilai Kontrak Jadi Ada Penalti Penaltinya Tapi Di sini Diaturnya Kalau Dia Pekerja Ternyata Lebih Selesai Cepat Maka Uang Kompensasinya Dihitung Sampai Dengan Saat Selesainya Pekerjaan Jadi Tetap Dihitung 12 Bulan Durasinya Berarti Dapat Satu Kali Kompensasi Tadi Satu Kali Gaji Itu Nah Ini Ada Lagi Besaran Uang Kompensasi Untuk Pekerja Atau Buru Pada Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Diberikan Berdasarkan Kesepakatan Nah Ini Kalau UMK UMK Ya Usaha Mikro Kecil Bukan UMKM Kalau UMKM M nya Menengah Kalau Menengah Penghasilannya Sudah 50 Miliar Kalau Saya Tidak Salah Kalau UMK Usaha Mikro Dan Kecil Ini Di sini Dia Sesuai Kesepakatan Kompensasinya Mau Bagaimana Nanti Namun Saran Saya Ini Juga Di Informasikan Di Dalam Perjanjian Kerjanya Gitu Ya Di Awal Sudah Dikasih Tahu Nanti Kalau Ini Sudah Selesai Dan Tidak Dilanjutkan Kontraknya Maka Anda Akan Mendapatkan Uang Kompensasi Yang Besarannya Sekian Nah Itu kan Nanti kan Direview oleh Pekerjanya Kalau Dia Setuju Dia Sepakat Dia Tanda Tangan Kalau Tidak Sepakat Silahkan Negosiasi Gitu Ya Ini Dalam Hal Salah Satu Pihak Mengakhiri Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Ditetapkan Dalam PKW Pengusaha Wajib Memberikan Uang Kompensasi Sebagaimana Dimaksud Pasal 15 Ayat 1 Yang Besarannya Dihitung Berdasarkan Jangka Waktu PKWT Yang Telah Dilaksanakan Oleh Pekerja Itu Yang Tadi Nah Ini Terkait Dengan Outsourcing Jadi Itu Bapak Ibu Terkait Dengan Pembayaran Kompensasi Yang Harus Diberikan Kepada Pekerja PKWT Jadi Kita Sekarang Jangan Lagi Berpikir Bahwa Kalau PKWT Sudah Selesai Ya Udah Mereka Berhak Atas Pembayaran Kompensasi Jadi Harus Diingat Dan Saran Saya Itu Juga Bisa Dituangkan Kedalam Perjanjian Kerjanya Nah Ini Ada Lagi Pertanyaan Apakah Ada Versi Bahasa Inggrisnya Kemungkinan Akan Ada Kemungkinan Akan Ada Tapi Coba Dicek Di Biasanya Kalau Di Dulu Ada Website Expat.org .id Kalau Saya Tidak Salah Itu Mereka Kalau Ada Aturan Baru Biasanya Mereka Langsung Bikin Versi Bahasa Inggris Atau Bisa Juga Websitenya Hukum Online Mereka Biasanya Menyediakan Versi Bahasa Inggris Entah Berbayar Atau Enggak Saya Belum Tahu Saya Belum Tahu Tapi Biasanya Akan Ada Biasanya Akan Ada Boleh Minta Link Dimana Saya Bisa Baca Keseluruhan Undang-Undang Cita Kerja Aduh Banyak Banget Di Websitenya Kementerian Ternak Kerja Ada Di Setnek Ada Googling Aja Undang-Undang Cita Kerja Download Itu Nanti Keluar Link Dan Termasuk Ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Terkait dengan Hal Teknis Di Undang-Undang Cita Kerjanya Itu Juga Dicari Dan Dipelajari Ini ada Pertanyaan Lagi Apakah PHK Yang Dilakukan Dalam Masa Percobaan Juga Harus Diberikan Uang Pesangon UPMK Uang Penggantian Hak Ini Tadi Kalau Untuk Masa Percobaan Sepertinya Saya Nggak Nemu Tadi Kalau Untuk Masa Percobaan Tadi Kita Lihat Pasal-pasalnya Nggak Ada Untuk Untuk Pekerja Yang Masa Percobaan Ya Karena Masih Apalagi Kalau Masih Di bawah Tiga Bulan Masih Satu Bulan Masih Dua Bulan Belum Belum Ada Kayaknya Belum Ada Jadi Biasanya Kalau Itu Dibayarkan Dibayarkan Sesuai Haknya Sampai Akhir Dia Bekerja Yang Umumnya Seperti Itu Tadi Kita Lihat Untuk Pembayaran Hak-hak Yang Di PHK Nggak Ada Yang Untuk Masa Percobaan Tapi Nanti Saya Coba Baca Ulang Lagi Soalnya Waktu Kita Sangat Terbatas Bagaimana Tentang Kompensasi Berapa Besarnya Tadi Saya Udah Jelaskan Tadi Ada Pasalnya Peraturan Pemerintah Apabila Ada Pekerjaan Yang Terlanjur Di PHK Karena Duga Melakukan Tindak Bidana Dan Ternyata Keputusan Dari Pengadilan Membebaskan Pekerjaan Tersebut Dan Menyatakan Tidak Terbukti Melakukan Tindak Bidana Bagaimana Status Karyawan Tersebut Yang Sudah Terlanjur Di PHK Harus Dipekerjakan Kembali Itu Ada Aturannya Harus Dipekerjakan Kembali Ya Kalau Enggak Salah Di Peraturan 3521 Ini Ada Harus Dipekerjakan Kembali Karena Enggak Terbukti Ternyata Dia Enggak Salah Dipekerjakan Kembali Ini Ada Lagi Pertanyaan Apa Yang Harus Dilakukan Jika Karyawan Yang Sudah Di PHK Dan Terima Pesangon Masih Sengaja Mencari Masalah Di Perusahaan Walau Sudah Diusir Sekuriti Besoknya Masih Datang Melakukan Teror Melalui Telepon Perusahaan Nah Begini Saran Saya Begitu Kita Melakukan PHK Kepada Karyawan Lalu Kita Membuat Kesepakatan Untuk Pembayaran Pesangon Di Dalam Surat Kesepakatan Itu Disebutkan Bahwa Dengan Terja Dengan Kesepakatan Ini Maka Seluruh Hak Dan Kewajiban Telah Dilakukan Oleh Kedua Belah Pihak Dan Tidak Akan Ada Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Di Kemudian Hari Dan Dikasih Tambahan Keterangan Juga Apabila 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 Pekerja Melakukan Hal-hal Terbukti Melakukan Hal-hal Yang Misalnya Mengganggu Dianggap Mengganggu Lalu Dianggap Juga Membahayakan Perusahaan Maka Pekerja Bisa Dituntut Sesuai Dengan Hukum Memang berlaku Di Republik Indonesia Itu bisa kita tambahkan Di surat Di surat Itu tadi Kita bayarin Dia pesangon Harus ada Suratnya itu juga Jadi jangan Udah bayar pesangon Udah selesai Enggak Enggak Begitu Karena memang Suka ada nih Pekerja-pekerja Yang begini Dia masih ada Enggak tahu Mungkin punya Dendam tertentu Terhadap Seseorang Atau bahkan Terhadap perusahaannya Saran saya Seperti itu Dan Kalau Misalnya Dia datang lagi Dia datang lagi Sampaikan saja Baik-baik Enggak usah marah-marah Sampaikan saja Baik-baik Kalau Anda masih Melakukan hal yang demikian Kami akan Laporkan ke pihak Yang berwajib Maksudnya apa Kalau memang Niatnya mau Mengganggu Atau mau meneror Kami akan Laporkan kepada Pihak yang berwajib Kalau memang Kita merasa Bahwa kita adalah Benar Jangan takut Jangan takut Dengan apapun Jangan takut Saran saya Seperti itu Ini ada lagi Karyawan mengunturkan diri Setelah diselidiki Melakukan pelanggaran Yaitu Merekayasa laporan Stok barang Yang menyebabkan Kerugian perusahaan Dicurigai Karyawan tersebut Melakukan penggelapan Barang Perusahaan Demi keuntungan Pribadinya Apa saja Hak karyawan tersebut Itu tadi Pesangonnya Gini ya Kalau Tindakan ini Tindakan ini Dianggap Pelanggaran Yang berat Di perusahaan Dan itu Tertera dengan jelas Di peraturan perusahaan Atau di perjanjian Kerja bersama Maka dia Cuma mendapatkan Uang Itu tadi Yang Pasal Uang penggantian Hak saja Bahkan dia Tidak mendapatkan Uang penghargaan Masa kerja Itu tadi Yang Tadi sekarang Saya kasih lihat itu Jadi dia Hanya mendapatkan Uang penggantian Hak saja Nah Makanya Saya sangat menyarankan Kita harus punya Aturan Ya Ya Paling minimal Sesuai dengan Undang-undang Kita harus punya Peraturan perusahaan Atau PKB Kalau punya Serikat pekerja Di sana Harus Dijelaskan Sejelas-jelasnya Termasuk Terkait dengan Hal-hal ini Dan kalau Misalnya ini Masih dicurigai Dan belum terbuktikan Nah Nah ini Ini juga harus Harus jelas Apakah dia sudah terbukti Atau memang Sudah Kita sudah pegang bukti Bahwa Yang bersangkutan Melakukan penggelapan Dan seterusnya Ya Itu Haknya dia Tadi kalau kita lihat Hanya mendapatkan Uang penggantian Hak Yang cuman Berapa itu Tadi ya Ini ada lagi Pertanyaan Bagaimana Memphk secara Bermatabat Banyak karyawan Yang merasa perusahaan Memphk sepihak Lalu bagaimana HR atau IR Memberitahukan kepada pekerja Di phk Karena efisiensi Namun owner Tidak menjelaskan Perusahaan merugi Begini Sebelum kita Meninformasikan Kepada pekerja Bahwa akan Dilakukan phk Pihak perusahaan Pihak perusahaan Itu Itu Harus bisa Memberikan informasi Yang cukup Kepada kita Orang yang akan Menginformasikan Kepada pekerja Jangan Kita diminta Improvisasi Yang malah Nanti bisa jadi Bumerang Ya Hati-hati Hati-hati Ketika kita Menyampaikan Informasi Apapun Apapun Apalagi PHK Harus Berdasarkan Data Harus Berdasarkan Data Tidak Bisa Asumsi Tidak bisa Asumsi Makanya bahkan Orang yang melakukan Kesalahan Orang yang Dianggap Tidak cakep Dalam bekerja Mana buktinya Apa yang sudah Dilakukan Mana buktinya Itu Karena kalau kita Maju sampai Kepengadilan Hubungan Industrial Mestinya akan Kalah Karena kita Tidak punya Bukti yang Kuat Jadi bagaimana Caranya Bermatabat Selama Alasannya Itu Logis Selama Alasannya Logis Dan pengalaman Saya sih Kalau mau PHK orang Tidak usah Bertele-tele Cerita Mutur-mutur 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 Tidak perlu Kayak gitu Langsung aja Langsung aja Maksud dan tujuannya Mau ngapain Alasannya apa Lalu ini ada Sudah disiapkan Apa yang akan Dia dapatkan Kalau dia Di PHK Kalau dia menerima PHK itu Itu sudah disiapkan Perhitungannya Dengan detil Jangan sampai salah Jadi harus diperiksa Aturannya dengan benar Jumlah pesanggunnya Berapa Termasuk Kalau bisa Potongan pajaknya Berapa Jadi dia udah langsung Dapat gambaran Oke ini Kalau PHK-nya Saya terima Saya akan dapatnya Sekian Jadi langsung To the point Dan menurut saya Begini Jangan juga Kita sosok yang Ngerasa Ya Saya Saya Bisa ngerti Perasaan kamu Enggak Enggak Itu gak akan Membuat Suasatannya jadi Lebih enak Enggak Mendingan udah Langsung aja Ngomong Mereka paham Semua pekerja Semoga ya Semoga paham Bahwa semua pekerja Itu punya tanggung jawab Dan tugasnya Masing-masing Sama pada saat Kita juga Melakukan Atau memberitahukan Informasi kepada Karyawan yang akan Diberhentikan Dan Kalau buat saya Kunci Dasarnya Adalah ketika Perusahaan punya Budaya Yang Komunikatif Selalu Memiliki Komunikasi yang Baik dengan Pekerjanya Mestinya gak akan Ada masalah Dan gak akan Ada gejolak Yang aneh-aneh Ketika memang Terpaksa Harus Dilakukan PHK Kecuali Kalau memang Perusahaannya Selalu Yang dipikirin Adalah Karyawan gue Kayaknya Maling Semuanya Jadi Kayak Curiganya Gede banget Nah ini Biasanya Emang gak Harmonis Hubungannya Dan kalau Terjadi sesuatu Biasanya Ada gejolak Jadi Biar bermatabat Sampaikan 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 saja Terus terang Dengan tone Yang Tone Yang Baik Gitu ya Gak usah Mencoba Untuk Menyatakan Empati Karena itu Tidak akan Membantu Situasi Percayalah Tidak akan Membantu Situasi Yang ada Jadi emosi Dan kita Tidak pernah Tau Saat Hari ini Hari ini Kita yang Memberikan Informasi Kepada Orang lain Tentang Dia diberhentikan Mungkin Besok Kita Yang ada Di posisi Itu Ya Jadi Ini yang Kita juga Harus Coba Perhatikan Dengan Baik Semoga Menjawab Ya Mbak Poppy Kompensasi PKWT Sudah dijawab Terima kasih Ya Lalu Pekerja harian Apakah Termasuk PKWT Ya Pekerja harian Freelancer Konsultan Independent Itu Masuknya PKWT Ya Masuknya PKWT Apakah THR Profesional Wajib Diberikan Pengusaha Kepada Pekerja Yang Determinasi Selain Dari Pengunduran Diri Terlibat Kasus Hukum Ya Kalau THR Proporsional Wajib Diberikan Ketika Memang Dia Dikeluarkan Mendekati Hari Raya Ya Kalau saya tidak Salah Satu bulan Sebelum Hari Raya Dia berhak Atas Pembayaran THR Proporsional Mengenai Hari Kerja Yang dihitung Apakah Hari Kerja Biasa Yang dihitung Atau Hari Kerja Berdasarkan Jadwal Pekerja Tersebut Working From Office Ini Tergantung Kesepakatan Untuk Menghitung Hari Kerjanya Bagaimana Karena Sebenarnya Setiap Hari 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 Kerja Kecuali Hari Sabtu Dan Minggu Misalnya Dan Hari Libur Nasional Mau Dia WFO Mau Dia WFH Itu Hitungannya Hari Kerja Lokasi Lokasi Kerjanya Yang Berbeda Tapi Apakah Dia WFH Tidak Kerja Tidak Juga Semoga Bisa Menjawab Terima Kasih Ini Ada Lagi PHK Karena Alasan Karyawan Mangkir Betul Terkadang Masih Belum Tuntas Penafsirannya Bahkan Banyak Praktisi HR Yang Berbeda Penafsiran Ada Yang Menunggu Lima Hari Dulu Tidak Masuk Kerja Sembari Pihak Yang Bersangkutan Ditelepon Kemudian Belum Ada Respon Di Hari Kenam Dipanggil Untuk Tanggal Untuk Tanggal Delapan Maksudnya Gimana Untuk Tanggal Delapan Mungkin Hari Kedelapan Kali Dan Jika Tidak Hadir Dipanggil Kembali Di Tanggal Dapan Untuk Hadir Di Tanggal Sebelas Karena Lalu Bagaimana Dengan Pemahaman Yang Baru Dua Hari Mangkir Sudah Kirim Dipanggil Kedua Lagi Menurut Saya Ini Masih Ambigu Mohon Bantu Kalau Menurut Saya Sudah Jelas Dan Begini Logisnya Adalah Kalau Ada Karyawan Yang Tidak Hadir Masa Tidak Dicari Bahkan Di Hari Pertama Manajernya Kemana Kok Tidak Ada Informasi Pastinya Dicari Pasti Dicari Harusnya Dicari Bahkan Di Hari Pertama Jam Kerja Jam Delapan Ini Orang Udah Jam Sepuluh Kok Nggak Nongol Nongol Terus Apa Ia Didiemin Aja Logikanya Harusnya Nggak Didiemin Aja Jangan Jangan Dia Terjadi Sesuatu Di Jalan Kecelakaan Atau Apakah Yang Kita Nggak Pernah Tahu Dan Itu Butuh Bantuan Mungkin Manager Yang Bener Itu Kalau Ada Timnya Nggak Hadir Harusnya Nyari Harusnya Nyari Baru Sejam aja Itu Kemana Takutnya Kenapa Kenapa Ada Situasi Yang Perlu Bantuan Apalagi Kalau Udah Dua hari Nggak ada Kabar Harusnya Di sini Dicari Jadi Jangan Nunggu Lima Hari Baru Ditelepon Baru Dikabarin Nggak Gitu Caranya Udah 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 Lewat Dari Jaman Kerja Aja Harus Dikontak Tapi Nggak Ada Respon Oke Nanti Ditelepon Lagi Atau Dikontak Lagi Nggak Ada Respon Ini Kan Ada Respon Terus Misalnya Udah Di Hari Kedua Lalu Dipanggil Di Hari Kedika Dipanggil Pake Surat Tertulis Sudah Nggak Apa Sebenarnya Jadi Jangan Benar Nunggu Sampai Hari Kelima Dulu Baru Kita Panggil Ini Kayak Nggak Tahu Ada Karyawan Yang Ilang Kalau Menurut Saya Sudah Jelas Ini Yang Logis Jangan Nunggu Sampai Kelar Hari Kelima Baru Kita Lakukan Pemanggilan Ribut Dipanggil Nggak Ada Saud Jadi Kalau Saya Sejam Udah Nggak Nongol Mesinnya Udah Dan Kalau Karyawannya Bener Itu Dia Udah Ngasih Tahu Pak Maaf Saya Kemungkinan Akan Terlambat Hari Ini Karena Ada Situasi Begini Yang Benarkan Begitu Karena Pasti Ada Aturan Yang Menyebutkan Bahwa Apabila Pekerja Berhalangan Untuk Hadir Tepat Waktu Maka Pekerja Diwajibkan Untuk Melapor Kepada Atasannya Gunanya Buat Apa Biar Kita Tahu Kondisinya Jangan Jangan Dia Ada Situasi Yang Memang Butuh Bantuan Bukannya Karena Kepo Apa Segala Macem Enggak Enggak Kalau Saya Terserah Tapi Kalau Terbukti Dia Bohong Selesai Kalau Saya Begitu Karena Kami Juga Punya Aturan Kalau Terbukti Melakukan Memberikan Informasi Palsu Itu Langsung SP3 Dan Surat Peringatan Itu Nggak Harus Nunggu 6 Bulan Kan Paling Lama Paling Lama 6 Bulan Jadi Nggak harus SP1 6 Bulan Dulu Habis Itu Baru Dikasih SP2 6 Bulan Lagi Nggak Gitu Paling Lama 6 Bulan Mau Kita Setelah Satu Bulan Langsung Kita Kasih SP Lagi Kalau Emang Dia Masih Melakukan Hal Yang Nggak Bener Sikat Gitu Kalau Saya Begitu Nggak Tahu Mas Anang Ya Oke Apakah Diperbolehkan PHK Karyawan Yang Menolak Dimutasi Jika Ada Perhitungannya Bagaimana Pertanyaan Saya Apakah Ada Aturan Tertulis Di Peraturan Perusahaan Yang Menyebutkan Bahwa Semua Karyawan Wajib Mengikuti Instruksi Yang Diberikan Oleh Perusahaan Ada Nggak Kalimat Itu Lalu Ada Nggak Kalimat Selanjutnya Apabila Karyawan Menolak Dengan Menolak Perintah Atau Instruksi Yang Diberikan Oleh Perusahaan Dan Dengan Alasan Yang Mungkin Tidak Logis Nah Tidak Logisnya Juga Dijelaskan Apa Kriterianya Maka Apa Nah Itu Harus Ada Dibikin Kayak Gitu Karena Kalau Nggak Ada Aturannya Ya Pasti Akan Ada Disput Gitu Pasti Akan Ada Mana Aturan Yang Gak Ada Pasti Akan Begitu Pasti Akan Begitu Saran Saya Makanya Ayo Kita Bikin Aturannya Yang Jelas Gitu Biar Biar Bermainnya Juga Enak Ini Ada Lagi Ada Alasan Karyawan Mangkir Betul-betul Terkadang Masih Belum Oh Ini Tadi Udah Udah Oke Perusahaan Mempihakkan Karyawan Dengan Alasan Pilot Atau Bangkrut Apakah Membuktikan Perusahaan Bangkrut Atau Pilot Kan Ada Dokumennya Biasanya Dari Otoritas Bahwa Perusahaan Dinyatakan Bangkrut Oleh siapa Oleh Pihak Negara Biasanya Pihak Negara Karena Kita Mengajukan Untuk Dinyatakan Bangkrut Nah Atas Dasar Atas Dasar Itu Kemudian Baru Kita Bisa 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 Melakukan PHK Dan Harus Ada Dokumentasi Yang jelas Menyatakan Bahwa kita Bangkrut Jadi Nggak Bisa Asal Kita Bangkrut Nggak Bisa Begitu Juga Kalau PKWT Pertama Tiga Bulan Kemudian Diperpanjang Satu Tahun Setelah Itu Kontraknya Selesai Uang Kompensasinya Satu Tahun Tiga Bulan Atau Cuman Satu Tahun Saja Satu Tahun Tiga Bulan Tadi Kan Bahasanya Gitu Satu Tahun Tiga Bulan Jadi Berarti 12 12 Tambah Tiga 15 Bulan Dikali Satu Bulan Upah Dibagi 12 Gitu Cara Ngitungnya Ya Thank you Sama Sama Oke Ini Kita Sudah Lewat Dari Jam 8 Mohon Maaf Ini Sepertinya Waktunya Sudah Habis Bapak Ibu Saya Memang Yakin Sekali Masih Banyak Pertanyaan Yang Ingin Diajukan Tapi Karena Keterbatasan Waktu Kita Juga Dengan Sangat Menyesal Saya Juga Harus Akhiri Sesi Kita Malam Hari Ini Dan Semoga Apa Yang Sudah Kita Pelajari Sama Sama Bisa Bermanfaat Dan Bisa Jadi Referensi Untuk Pekerjaan Kita Begitu Ya Sebagai Penutup Saya Ingin Mengajak Ya Saya Ingin Mengajak Untuk Kita Semua Ayo Kita Melakukan Bisnis Kita Melakukan Operational Bisnis Yang Benar Sesuai Dengan Aturan Perundangan Yang Berlaku Di Indonesia Kenapa Karena Kalau Kita Melakukan Bisnis Dengan Sesuai Aturan Yang Berlaku Kita Akan Lebih Tenang Dan Bisa Lebih Fokus Untuk Mengejar Profitnya Jangan Sampai Kita Degdekan Degdekan Nanti Kalau Diperiksa Degdekan Kalau Didatangi Petugas Dan Yang Akhirnya Kita Akan Melakukan Hal-hal Yang Justru Malah Dilarang Oleh Aturan Tersebut Jadi Harus Hati-hati Kalau Kita Melakukan Bisnis Kita Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Semoga Apapun Yang Kita Kerjakan Hasilnya Juga Akan Baik Dan Benar Dan Berkah Itu Saja Dari Saya Terima kasih Selamat Malam Assalamualaikum Warah Wb Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Ketemu Lagi Kapan Kapan Kembali Ke Studio 1 Silahkan Mbak Terima Kasih Baik Terima Kasih Baik Bapak Ibu Sebelum Mengakhiri Mini Kelas Pada Malam Hari Ini Perkenankan Kami Dari Tim Pakar Memperkenalkan Salah Satu Divisi Selain Education Yang Ada Di Pakar Yaitu Pakar Bisnis Pakar Bisnis Yaitu Jasa Konsultan Pajak Untuk Informasi Lebih Detail Mari Kita Saksikan Video Singkat Berikutnya Halo Bapak Ibu Perkenalkan Nama Saya Giovanni Saya Direktur Dari Pakar Bisnis Terlalu Banyak Pekerjaan Dan Tidak Ada Waktu Untuk Mengerjakannya Di Pakar Selain Pakar Workshop Kami Memiliki Divisi Lain Yaitu Pakar Bisnis Dalam Pakar Bisnis Kami Memiliki Tenaga Profesional Yang Siap Membantu Pekerjaan Bapak Ibu Sehingga Anda Bisa Fokus Dalam Pengembangan Bisnis Anda Pakar Bisnis Dapat Membantu Bapak Ibu Dalam Berbagai Hal Seperti Di Bidang Hukum Kami Bisa Membantu Dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Elektual Pendirian Badan Usaha Hingga Pendaftaran PIRP Di Bidang Akutansi Keuangan Dan Perpajakan Kami Dapat Membantu Pembuatan Laporan Keuangan Perhitungan Pelaporan Hingga Pembayaran Pajak Dan Perencanaan Pajak Agar Pajak Perusahaan Bapak Ibu Jadi Lebih Efisien Di Bidang Biman Kapital Kami Dapat Bantu Dalam Proses Rekrutmen Karyawan Hingga Pembuatan KPI Dan SOP Testimonial Dari Klien-klien Yang Pernah Menggunakan Jasa Kami Akan Ditampilkan Segera Hubungi Kami Mendapatkan Konsultasi Gratis Sampai Jumpa Baik Bapak Ibu Untuk Reply Video Dan Materi Akan Kami Share Di Grup Telegram Grup Telegram Untuk Linknya Bisa Dicek Di Kolom Chat Sudah Kami Share Sekali Lagi Untuk Reply Video Dan Materi Bisa Dicek Di Kolom Chat Untuk Link Telegram Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Untuk Waktunya Satu jam Satu jam Yang telah Berlalu Untuk Bapak Sevanus Terima Kasih Untuk Materinya Pak Semoga Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Kami Dari Segenap Tim Pakar Mengucapkan Selamat Malam Dan Terima Kasih